Terima kasih. Wow banget sih buat gue. Yang penyebelin banget sumpah. Boleh tau gak yang tadi apa? Boleh ambil aja sendiri. Malah tadi. Oke. Ini malam. Jadi kan ngeselin kan kayak. Loh ini gak salah gitu. Jadi maksudnya dari awan maksudnya gak pernah salah. Sama tebakan gue. Ya tapi saya dapetin banyak gambar yang mungkin gak make sense. Ah ngebelin sih. Ngebelin sih. Sapi. Kincir angin. Tapi emangnya aku ngebayangin sapi. Ngebayangin sapi. Sekarang dibalik ya. Aku masih imeh. Sekarang dibalik ya. Lupain ini. Ayu yang menemukan informasi apa yang saya pikirkan. Oke. Dalamnya obviously adalah sebuah poskar. Iya. Tangannya dibuka. Taruh tangan satunya di atas ya. Pakai imajinasinya kamu ya. Kita syuting hari ini tahun berapa? 2015. 2015 ya. Bayangin ini 2015. Oke. Ini 2015 ya. Kita balik ke timeline di tahun somewhere di 1944. Oke. Di bulan apa? April. April. Iya. Oke. 1944. Iya. Oke. Tanggal berapa? 20. 20 April. Pokoknya random deh. April tuh bukan suatu bulan yang spesial buat gue. Nasarnya gitu. Terus angka juga gue random. Saya ngarahin tahun ya. Tapi kamu menentukan bulannya dan gak ada alat. Baik feeling aja ya. Iya. Oke. Di tahun ini. Bayangin kamu di sebuah pos office. Iya. Mengirimkan sebuah pos ke atas. Ke seorang pria atau wanita. Wanita. Namanya siapa yang kamu kirim pos ke atas. Mary. Tuh. Mary. Iya. Oke. Bayangin ada sebuah cermin. Iya. Lihat di cermin. Di name tag itu ada nama kamu. Nama kamu. James. Mary. Mary ya nama perempuan lah gitu. Terus udah gitu kalau misalnya James juga. Apa ya. Kayak terlintas aja gitu. Kayak apa ya. Oke. Sekarang bayangin kamu menceritakan apa yang kamu tuliskan di postcard ini. Kamu kirimkan ke Mary. Ceritanya. Ada asap tebal. Oke. Ledakan. Oke. Sama bau mesiu. Oke. Menyengat. Terus apa lagi. Gelap. Apa lagi. Hektik. Chaos. Iya. Heboh. Heboh. Chaos berarti ya. Kacau berarti ya. Kacau oke. Ada lagi gak sensasi perasaan emosi yang mau kamu tambahin? Enggak sih. Oke. Di kantor post ini. Baik. Bayangin kamu lihat jam dinding. Jam berapa sekarang? 8.30. 8.30. 8.30. Ini semuanya kan free choice. Oke. Iya kan? Iya. Free choice kan? Iya. Luar ini. Seperti tahun. Yes. Lihat tahunnya. 1944. Dia siapa? Ih. Semua orang-orang banget deh. Meri. Dan kamu jadi siapa? Hah. James. Dan sama gitu loh. Kayak. Aneh sih buat gue. Aneh banget. Jam postcard ini dikirim gak jauh beda dari jam. Iya. Yang berapa? 9. Nyaris. Nyaris. Which is close. Gak apa-apa. Dan postcard ini stamp dari London. Iya. Kemudian kamu ngerasain emosi tertentu. Iya. Dan lain-lain. Asap. Explosion. Ledakan. Bawam mesiu. Dark. Bilang. Chaos. Kenapa? Tapi pertanyaannya kenapa? Gue juga bingung. Kenapa bisa kayak gitu gitu? Bagaimana saya dapat menebak destinasi apa yang dipikirkan oleh Ayudhya? Karena Ayudhya adalah orang yang indra kinestetiknya jauh lebih kuat dari lainnya. Maka untuk menebak postcard apa yang dipikirkan oleh Ayudhya, saya hanya perlu membedakan tekanan jari tangan dari Ayudh. Lalu, bagaimana Ayudhya dapat mengetahui detail-detail dari postcard yang ada di dalam amplop saya? Karena Ayudhya lebih kuat indra kinestetiknya, maka untuk membantu Ayudhya menebak informasi yang benar, saya hanya perlu meningkatkan sensasi dan emosi serta intuisi dari Ayudhya. Itu kenapa Ayudhya dapat menebak informasi dari postcard tersebut secara benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!